Pemirsa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengungkapkan ketimpangan produk domestik regional bruto atau PDRB per kapita antar provinsi masih terjadi di Indonesia. Saat ini 20 provinsi masuk ke dalam kategori penghasilan menengah ke bawah dan 13 provinsi lainnya masuk kategori upper, middle income atau berpenghasilan menengah ke atas. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPRRI, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengungkapkan ketimpangan produk domestik regional bruto atau PDRB per kapita antar provinsi masih terjadi di Indonesia. Bapenas mencatat per 2022 provinsi yang sudah masuk kategori high income atau penghasilan tinggi hanyalah DKI Jakarta dan Kalimantan Timur dengan masing-masing PDRB sebesar 20,103 ribu dolar Amerika dan 16,83 ribu dolar Amerika Serikat. Sementara 20 provinsi masuk dalam kategori penghasilan menengah ke bawah dan 13 provinsi lainnya masuk kategori upper, middle income atau berpenghasilan menengah ke atas. Menteri PPN yang juga Kepala Bapenas Warso Munarfa menegaskan pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diperintaskan untuk daerah yang berstatus low middle income. Hak sebut sebagai upaya untuk meningkatkan presentasi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 6 persen sehingga bisa keluar dari middle income trap di tahun 2045. Banyak daerah-daerah yang bahkan masih di lower middle income termasuk di Jawa sendiri yaitu Banten, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DIA. Jadi di pulau Jawa ini yang sudah masuk di upper middle income itu adalah Jawa Timur. 20 provinsi masuk dalam kategori penghasilan menengah ke bawah di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Kelimantan Selatan, Papua, dan Sulawesi Selatan. Sementara 13 provinsi yang masuk kategori upper middle income atau berpenghasilan menengah ke atas di antaranya Jawa Timur, Kelimantan Utara, Riau, Papua Barat, dan Jambi. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.